Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, peternak sapi perah di Kecamatan Puda mengalami kerugian yang berkelanjutan. Selain kehilangan sapi perahnya yang mati mendadak dikarenakan PMK, mereka tidak bisa menjual susu hasil sapi perah. Pasalnya, susu yang dihasilkan tidak memenuhi standar pabrik dikarenakan suntikan obat. Produksi susu dari sentra sapi perah di Kecamatan Puda, Ponorogo kini turun hingga 90 persen. Seperti di Toro Agung Sejahtera, Dusun Toro, Desa Puda Kulon, Kecamatan Puda, Ponorogo. Jika biasanya setoran susu per hari mencapai puluhan ribu liter susu, kini tinggal ratusan liter per hari. Salah satu pengepul susu, Madi mengatakan penurunan setoran susu sapi ini berlangsung kurang lebih satu minggu terakhir. Padahal ekonomi warga Kecamatan Puda berasal dari hasil penjualan susu. Kerugian para pengepul susu bisa mencapai puluhan juta rupiah per hari, atau jika dikalkulasi sebulan sekitar 1 miliar rupiah. Sebelum ada PMK ini sudah hampir 6 ribu beli saya itu, tapi sekarang tinggal 500 kalau tidak salah. Per hari ya Pak? Per hari. Itu milik berapa peternak Pak? Milik sekitar tinggal 7 peternak lah. Jadi kalau sudah terkena penyakit ini terus dia dikobati memang susunya rusak ya Pak? Kalau sudah serta api sudah tidak layak disetorkan ke puluhan, dan membuang, itu dibuang. Berarti semuanya Pak? Semuanya yang sudah disetorkan api tidak boleh disetorkan ke puluhan. Ribu trianto anggota DPRD Kabupaten Ponorogo mengatakan, pemerintah harus memberikan jalan keluar terhadap permasalahan warga saat ini. Pasalnya para peternak bisa mendapatkan hewan ternaknya dengan meminjam kepada perbankan, sedangkan pendapatan peternak sudah tidak ada dengan adanya penyakit PMK ini. Penghasilan harian dan bulanan. Karena apa? Masyarakat di Kecamatan Puka ini mayoritas tanahnya dari pertanian itu dirubah menjadi ditanami rumput hijauan untuk anak. Otomatis masyarakat ini kalau berhasil begini. Itu yang pertama. Gampaknya apa? Gampaknya otomatis dengan adanya sapi seperti ini, susu tidak keluar lagi, ya ekonominya terancam. Yang pertama itu. Yang kedua, dampak sosialnya apa? Ya tentunya kalau ini kondisi seperti ini terus, setiap bulan mereka juga mengangsur kepada perbankan, ini dampak sosialnya juga harus kita pikirkan bersama-sama.